Intro Bapak Bapak tidak menyangka kalau dia mengkhianati kamu Bapak benar-benar sakit hati Dia menyenyakan kamu Mengorbankan perasaanmu demi perempuan lain Kenapa merahsiakan hal sebesar ini dari Bapak? Ya Allah Apa aku harus cerita bahwa penderitaanku lebih dalam lagi Karena penyakitku ini Tapi aku gak bisa membayangkan Seperti apa hancurnya hati Papa Kalau tahu rahimku sudah diangkat Dan sampai kapanpun Papa gak akan pernah bisa punya cucu Mada Papa akan mendukung perceraianmu Lebih cepat lebih baik Dia harus membayar mahal atas perbuatannya atas kamu Pak Mada mohon sama Papa Papa jangan sakitin Mas Hafiz Tapi aku tidak akan melepaskan Hafiz begitu saja Akanku beri dia pelajaranmu Aida Aida kamu gak usah dengerin omongannya Kilar Enggak Mas Istighfar Aida Enggak Aku udah putusin Mas Aku udah putusin Mas Aku juga akan minta pisah dari kamu Aku gak mau berbahagia di atas penderitaan orang lain Mas Hafiz Istighfar Aida Bu, kayaknya Gak enak kalau aku dan Kilar ada disini ketika Hafiz dan Aida lagi bertengkaran Jadi lebih baik kami pulang ya Bu Ya Baik, gak masalah kok Wah nanti tolong sampaikan ke Hafiz dan Aida kalau saya pamit pulang Ya Ayo Kilar Assalamualaikum Waalaikumsalam Rencana kita hampir berhasil nak Kilar Iya Bu Sekarang aku pamit ya Ibu jangan lupa kabari aku kelanjutannya Ya Aku pergi ya Mudah-mudahan mereka secepatnya bercerai Aku beruntung banget malam ini Kedua istri Mas Hafiz sudah minta cerai Gak lama lagi impian aku menjadi istri Mas Hafiz akan jadi kenyataan Aku akan buat kamu bahagia bersamaku Mas Dan aku akan membuat kamu lupa sama semua istri-istri kamu yang sebentar lagi akan hilang dari kehidupan kamu B directions Lepaskan Kisah 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 Terima kasih.